Mengapa Rusia selalu ingin berperang? Mengapa mereka sering terlibat perang? Alasan singkatnya, karena kondisi geografis mereka dan pengalaman buruknya di PD-2. PD-2 adalah trauma nasional bagi Rusia dan itulah mengapa Putin begitu sering membayangkan gambaran PD-2 dalam propagandanya. Mereka kalah banyak dalam perang dan Nazi Jerman menembus jauh ke dalam Rusia. Setelah PD-2, mereka bersumpah untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Cara melakukannya adalah dengan memiliki militer besar yang bisa mengalahkan penyerbu manapun di tanahnya sendiri dan mengelilingi diri Rusia dengan negara-negara penyangga. Negara-negara dibawah kendali Rusia yang bisa dikorbankan. Setelah jatuhnya Uni Soviet, kebanyakan dari mereka tak lagi berada dalam lingkup pengaruh Rusia. Rusia juga dirugikan dengan memiliki latak geografis yang sangat rumit. Rusia memiliki sangat sedikit akses ke pelabuhan yang airnya bebas es. Karena Rusia sangat buruk dalam soft power, mereka mengandalkan kekuatan militer hard power untuk membuat negara-negara sekitarnya tunduk pada kepentingan mereka. Menurutmu, apa cara yang dilakukan Rusia sudah tepat?